Oh mohon maaf, ini 29 indikator terlebih dahulu. Jadi untuk input ini, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa meng-inputkan secara manual. Nah, di sini memang ada tombol NA, Bapak dan Ibu, jika memang datanya tidak tersedia, jika memang data tidak tersedia, dan di sini kosong, Bapak dan Ibu, artinya Bapak dan Ibu belum ada data, Bapak dan Ibu bisa klik tombol NA ini. Jadi nanti akan terkolerasi dengan aksi 6-nya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini untuk input manual, sama saja Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa ketikkan secara manual, atau Bapak dan Ibu bisa klik tombol plus dan minus yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini untuk tombol tambah datanya. Nah, jika memang Bapak dan Ibu tadi sekali lagi berkenan untuk menghadirkan template, Bapak dan Ibu bisa klik tombol export dan import. Nah, untuk template Excel-nya, Bapak dan Ibu bisa download di export Excel. Nah, Bapak dan Ibu bisa simpan. Di mana lokasi yang Bapak dan Ibu kehendaki, jika memang sudah, Bapak dan Ibu bisa buka. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini, Bapak dan Ibu. Tampilannya nanti akan seperti ini. Ini Bapak dan Ibu sudah terisi, ID kecamatan, nama yang kecamatan, sama. Nama desa. Terakhir dengan nama desa yang terisi. Nah, ini yang harus Bapak-Ibu isi nanti. Jadi, berapa presentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah, berapa presentase remaja putri yang menerima pemeriksaan status anemia, berapa persen calon pengantin yang sudah mengkonsumsi tablet tambah darah, dan seterusnya. Sampai dengan berapa jumlah presentase KPM, keluarga penerima manfaat, terutama Ibu Kamil atau Ibu Menyusui, dan Bapak-Ibu yang menerima variasi tempuan pangan. Nah, ini nanti yang harus Bapak-Ibu isikan. Nah, mengapa ini harus terisi secara lengkap, meski berkatanya tidak tersedia, harus teridentifikasi juga, Bapak dan Ibu. Karena nanti ini ada hubungannya dengan aktif. Jadi, pada saat nanti Bapak dan Ibu melaksanakan pemetaan program, mana-mana saja data-data ini yang belum terisi, apakah belum terisinya karena data tidak tersedia, atau bahkan belum terisinya karena memang belum ada layanan yang dimaksudkan di dalam indikator yang sudah dihadiakan. Nah, nanti akan kita identifikasi, Bapak dan Ibu. Nah, baik, kembali ke data sasaran tadi, Bapak dan Ibu. Nah, ini data, mohon maaf, kembali ke data cakupan layanan. Nah, ini adalah tata cara untuk pengisian data cakupan layanan. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu, setelah data sasaran dan data cakupan layanan terisi, nah, ini ada data supply yang harus Bapak dan Ibu isi juga terlebih dahulu. Ya, mohon maaf. Tadi data cakupan layanan sudah, jika memang sudah terisi, Bapak dan Ibu bisa nanti, bisa nanti langsung melaksanakan verifikasi data. Jika Bapak dan Ibu sudah yakin bahwasannya data tersebut sudah ter-input dan terisi dengan benar. Bapak dan Ibu bisa melaksanakan verifikasi data. Nah, jika memang verifikasi data ini nanti ada beberapa hal terkait dengan data cakupan layanan atau nama desa yang kurang sesuai dan lain sebagainya, jika memang ada yang tidak sesuai, tombol verifikasi data ini tidak akan aktif. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung berkomunikasi dengan kami, baik itu nanti ke Pak Yudi, Pak Susilo, Pak Bapak 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 Susilo, kami akan coba nanti bantu untuk bisa meninjau lebih jauh. Baik, Bapak dan Ibu, setelah data cakupan, data sasaran dan data cakupan layanan ini terisi, nah, kita sudah bisa bergerak ke data sosial. Jadi, di antara di data sosial, tim koordinasi sampai dengan badan POM, ini adalah data supply. Nah, data supply ini kita gunakan juga untuk memverifikasi kegiatan-kegiatan untuk melihat perencanaan-perencanaan apa saja yang bisa disesuaikan dalam hal percepatan penurunan stunting yang ada di kabupaten-kota Bapak Ibu masing-masing. Nah, perlakuannya sama, Bapak dan Ibu, perlakuannya sama. Untuk data sosial ini, Bapak dan Ibu bisa tambah data secara manual. Nanti, mohon maaf. Ya, cakupan saya, mohon maaf, jaringan kami kurang bagus. Ya, sebentar dulu, Bapak dan Ibu. Kami coba kembali lagi. Mohon licin. Saya coba masuk lagi, Bapak dan Ibu. Oke. Belum bisa. ya mungkin dari sini dulu sebelum saya lanjutkan sebelum saya mungkin lagi main silakan Bapak-Ibu kami buka diskusi terlebih dahulu untuk data sasaran dan data cakupan layanan untuk penginjian silakan jika memang ada hal yang perlu diperjelas kita coba keluar dulu sebentar sekalian masih belum bisa secara offline saya stop share dulu Bapak dan Ibu ya mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan silakan Bapak dan Ibu jika memang ada hal terkait dengan oh ya ya terima kasih Mas bagus ini sudah ya oke baik kita lanjutkan tadi sampai di data supri dinas sosial untuk pertanyaan mungkin bisa di terlebih dahulu Bapak dan Ibu kami lanjutkan mohon maaf atas kesalahan teknis ini tiba-tiba jaringan kami agak terganggu baik Bapak dan Ibu kami kembali lagi eh coba untuk menjelaskan untuk master ansit jadi master ansit ini ada beberapa hal sekali lagi Bapak dan Ibu kami tekankan yang harus diisi yang wajib diisi adalah data sasaran dan data cakupan layanan nah kita sudah membahas kedua hal tersebut nah sekarang kita coba membahas untuk data supli yang ada di dinas sosial karena ini sudah juga kita mengakomodasi perpres 72 tahun 2021 baik sekali lagi Bapak dan Ibu untuk meng-input data sosial ini data supli untuk layanan dinas sosial ini Bapak dan Ibu bisa klik tombol tambah data jika Bapak dan Ibu ini ingin meng-input secara manual atau Bapak dan Ibu ini ya Bapak dan Ibu bisa pilih ya bisa pilih di desa mana yang akan di-input nah misal di desa Jehem Jehem Tembuku ya nah berapa jumlah keluarga miskin dan ratan yang memperoleh bantuan tunai pesarat ini beberapa indikator yang ada di dinas yang untuk data supli sosial indikator-indikatornya yang kedua adalah jumlah keluarga miskin yang rentan yang memperoleh bantuan tunai pesarat yang kedua adalah jumlah keluarga miskin rentan yang menerima bantuan sosial pangan dan jumlah mendamping keluarga harapan atau PKH yang sudah terlatih modul kesehatan dan kisi nah masing-masing ini Bapak dan Ibu bisa pilih ya bisa isi secara manual atau Bapak dan Ibu bisa mengklik tombol plus atau tombol minus yang tersedia di sebelah kiri atau kanan ya nah ini sama perlakuannya juga nah untuk jika Bapak dan Ibu ada berkeinginan untuk menggunakan metode lain Bapak dan Ibu juga bisa download template-nya untuk perlakuannya sama Bapak dan Ibu ya nah ini adalah template untuk data supli sosial Bapak dan Ibu bisa download ya di mana disimpannya mohon silakan Bapak dan Ibu bisa sesuaikan nah tampilannya akan seperti mohon dibuka masih bagus belum ya mohon waktu sebentar Bapak dan Ibu untuk membuka file-nya tampilannya sebenarnya tidak akan berjauh beda Bapak dan Ibu dari form data cakupan dasaran dan data layanan keluar saya coba masuk kembali Bapak dan Ibu mohon izin saya masih belum bisa masuk nah ini adalah contoh dari template untuk data supli sosial yang sudah terdownload Bapak dan Ibu ya sekali lagi untuk kolom A, B, C sampai kolom E ini sudah terisi Bapak dan Ibu nanti bisa langsung mengisi indikator-indikator yang sudah disebutkan di form ya yang pertama adalah indikator jumlah keluarga miskin rentan yang memperoleh bantuan tunai bersara yang kedua indikator jumlah keluarga miskin rentan yang memperoleh bantuan sosial pangan yang ketiga adalah jumlah pendamping keluarga topik kakak yang termatik modul kesehatan dan gizi nah foto datanya ini Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan ya apa-apa saja yang dibutuhkan di template ini nah jika memang ini sudah terisi Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa unggah ya Bapak dan Ibu bisa unggah template ini cara mengunggahnya juga sama Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu tinggal Bapak dan Ibu saja nanti pilih di mana file tersebut disimpan ya Bapak dan Ibu bisa sesuaikan nah silakan open dan klik tombol import data Bapak dan Ibu bisa jika memang datanya sudah terisi dengan bagus dengan benar nah ini nanti akan bisa langsung pas dan bisa langsung terverifikasi Bapak dan Ibu bisa tombol klik import data baik ini adalah nah Oh ya contohnya terima kasih bagus nah ada beberapa hal Bapak dan Ibu ya jika tadi data sasaran data cakupan dan data-data lain yang akan kita bahas nanti ada status data status data ya status datanya Bapak dan Ibu bisa lihat status data nanti disini ada dua status data pas yang akan berwarna hijau pasnya dan status data fail yang akan berwarna merah jadi Bapak dan Ibu jika bisa menemui nanti hal seperti ini fail nah Bapak dan Ibu bisa melihat failnya itu di mana nah karena disini data untuk jumlah keluarga miskin indikator indikator ini belum terisi artinya disini nanti akan fail semuanya pun juga nanti jika dua indikator terisi satu indikator ini kosong tidak ada isinya nah ini nanti akan berstatus fail jadi gagal tidak bisa di kenali oleh mesin nah setel apa yang harus yang harus dilakukan ini jika terhadap jika menemui kendala seperti ini Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa klik tombol kembali atau tombol atau ya nah nanti bisa dilihat yang mana eh kau pada baris keberapa jika tombol fail maksud saya notifikasi fail tersebut terjadi nah ini Bapak dan Ibu bisa melihat disini Bapak dan Ibu bisa melakukan koreksi atau perbaikan nah jika memang sudah mohon silahkan diunggah kembali jika memang masih fail berarti ada beberapa hal yang perlu di berarti kami sal untuk penulisannya cakupan layanan nanti bisa di koreksi kembali baik Bapak dan Ibu ini yang harus mengisi secara manual jadi layar data supply yang di dari dinas sosial nah kita bergerak ke tim koordinasi Bapak dan Ibu jadi di Master Ansit ini sekali lagi ada 15 form ya ada 15 form yang harus diisi nah kita bergerak ke form tim koordinasi mohon izin diketik Bapak dan Ibu ya untuk tim koordinasi ini Bapak dan Ibu ya ini Bapak dan Ibu langsung memilih bisa langsung memilih karena hanya ada pilihan ya atau tidak saja disini Bapak dan Ibu ya untuk tim koordinasi semisal contoh untuk indikatornya adalah terselenggaranya rembok stunting tingkat kabupaten atau kota nah jika memang sudah melaksanakan ya jika memang sudah melaksanakan maka Bapak dan Ibu bisa memilih tombol ya jika memang belum melaksanakan nah maka Bapak dan Ibu bisa memilih tombol tidak nah setelah memilih tombol ya atau tidak Bapak dan Ibu bisa melaksanakan update datanya Bapak dan Ibu bisa klik update data tersebut ya nah disini nanti Bapak dan Ibu akan melihat statusnya jika memang tadi memilih ya atau tidak statusnya nah apa yang harus dilaksanakan nah ada empat indikator Bapak dan Ibu di form tim koordinasi ini yang pertama tadi sudah ya terselenggaranya rembok stunting tingkat kabupaten kota ini minimal satu tahun sekali dalam satu tahun ya yang kedua adalah terselengganya rembok stunting tingkat kecamatan ya sekali lagi kita mengakomodasi perpres 72 kan pasti bahwasannya rembok stunting di tingkat kecamatan ini harus bisa terlaksana ya nah selanjutnya Bapak dan Ibu tersedianya kebijakan peraturan Bupati Wali Kota tentang kewenangan desa sekali lagi tentang kewenangan desa jadi perbuk peruang ini kalau perbuk nanti tentang kewenangan desa peruang nanti tentang kewenangan kelurahan dalam aksi persepatan penurunan stunting jadi kewenangan desanya seperti apa apakah sudah ada perbuk peruangnya jika memang sudah ada dan di sudah di tanah tangan ini nah ini bisa di klik ya nah silahkan Ibu update bagaimana jika perbuk perwalnya masih berupa draft ya jadi jika memang masih berupa draft jadi perbuk perwalnya nanti nanti di indikator ini berarti bisa ditulis masih tidak ya artinya belum tersedia untuk perbuk perwal tentang kewenangan desa dalam persepatan penurunan stunting yang terakhir adalah terselenggahnya permantauan dan evaluasi persepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten atau kota jika memang ini sudah dilaksanakan Bapak dan Ibu ya nah silahkan ketik ya jika memang belum dilaksanakan silahkan ketik tidak nah setelah itu Bapak dan Ibu bisa update nah nah setelah semuanya terisi Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu nanti bisa langsung melaksanakan verifikasi data nah Bapak dan Ibu bisa melihat tombol di sebelah kanan ya kanan atas Bapak dan Ibu bisa klik verifikasi data artinya data yang Ibu Bapak masukkan ya ini sudah sesuai ya nah sudah sesuai bawasannya data-data ini nanti akan digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting nah setelah diverifikasi ini tidak dapat diubah bahwasannya sudah bisa dianggap benar nah setelah ini Bapak dan Ibu bisa langsung verifikasi setelah itu setelah verifikasi tombol klik verifikasi data sudah terlaksana Bapak dan Ibu bisa melaksanakan pengisian selanjutnya ya jika memang tidak sesuai masih perlu update Bapak dan Ibu bisa melaksanakan bisa mengklik tombol tidak artinya data tersebut masih ada perubahan di kemudian hari baik setelah eh semuanya terisi Bapak dan Ibu ya untuk tim koordinasi nanti kita coba bisa melihat Mas Batkus untuk form kesehatan ya form kesehatan ini sama juga Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu nanti bisa eh mengisi mengisi atau meng input eh kegiatan kegiatan yang ada di data mau maaf eh data yang ada di eh form kesehatan baik itu secara manual maupun secara eh eh export import jadi tambah data nanti Bapak dan Ibu ini ada beberapa indikator mau nincit bisa di klik tombol tambah data Mas Bagus nah nama desa sudah bisa dipastikan bahwasannya Bapak dan Ibu harus mengisi satu persatu misal di desa peninjuan peninjuan tembuku nah ini Bapak dan Ibu bisa eh mengisi secara atau memilih secara manual ya desa kelurahan yang sudah melaksanakan STBM apakah sudah terlaksana atau belum mau nanti bisa dijawab jika memang sudah terlaksana bisa dijawab ya atau jika memang belum eh eh melaksanakan STBM bisa dijawab tidak publikasi data stunting nah publikasi data stunting ini apakah sudah tersedia sampai di level sudah dilaksanakan atau belum jika memang sudah bisa memilih ya jika memang belum bisa memilih tidak terselenggaranya audit terselenggaranya audit memiliki anak yang berusia di bawah dua tahun yang terindikasi stunting apakah sudah terlaksana atau belum nah jika sudah Bapak dan Ibu bisa melaksanakan bisa mengklik tombol memilih tombol ya jika belum Bapak dan Ibu bisa memilih tombol tidak dan seterusnya nah bisa ke presentase presentase target sasaran ada indikator ini presentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas nah jika memang ini sudah terlaksana Bapak dan Ibu sudah ada data yang masuk untuk presentase target sasaran yang memiliki pemahaman baik tentang stunting di lokasi prioritas artinya sudah ditetapkan Bapak dan Ibu bisa mengisi jadi ini adalah presentase Bapak dan Ibu ya jadi di sini ada presentase Bapak dan Ibu bisa isikan secara manual atau Bapak dan Ibu bisa mengklik tombol pilih yang plus atau minus yang ada di sebelah kiri atau kanan nah sama juga perlakuannya untuk indikator selanjutnya jadi terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu berapa presentasinya di masing-masing desa Bapak dan Ibu bisa input secara manual atau bisa memilih tombol plus atau minus jika memang berkenan di sebelah kiri atau kanan nah selanjutnya tersedianya bidan desa Bapak dan Ibu jadi tersedianya bidan desa ini hanya memilih saja Bapak dan Ibu bidan desa ini sudah ada sudah tersedia sesuai kebutuhan atau belum di masing-masing desa ya atau tidak nah ini setelah ini terisi semuanya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa klik tombol simpan ya nah tombol klik tombol simpan yang ada di bawah nah jika memang nanti masih ada beberapa hal yang belum sesuai Bapak dan Ibu bisa melakukan koreksi ya nah ini ini input secara manual nah selanjutnya Bapak dan Ibu jika memang berkenan perlakuannya sama jika ada kegiatan yang bisa diisikan melalui template monggo Bapak dan Ibu sudah juga bisa perkenan untuk mendownload sama perlakuannya template tombol export dan import silahkan klik tombol save nya dimana nah oke nanti formnya akan tercover seperti ini Bapak dan Ibu ya jadi sama tombol A, B, C, D, E ini sudah terisi jadi Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan untuk masing-masing desa ya nah indikator-indikatornya apa saja Bapak dan Ibu tadi sudah disebutkan desa keluruan menerapkan STPM publikasi data starting tingkat kabupaten apakah sudah tersedia atau belum ya nah ini mohon diklik Mas Bagus di nah ini nol itu nanti jika Bapak dan Ibu mengisi mendownload template ini Bapak dan Ibu nanti akan menemukan hal seperti ini eh misal di desa desa di desa 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 apuan ya desa apuan ini sudah melaksanakan STPM ya nah jika memang sudah melaksanakan STPM maka dijawab dipilih angka satu jika belum Bapak dan Ibu ya jika belum nah nanti bisa memilih angka nol ya pelakuannya sama dengan eh yang lain untuk kolom yang lain misal publikasi data starting di tingkat kabupaten jika memang sudah telaksana ini milih angka satu jika belum ini memilih angka nol ya dan seterusnya nah jika ini semua sudah terisi Bapak dan Ibu ya nah oh iya ini ada yang mengisi manual Bapak dan Ibu nah ini mengisi manual ini presentase target tasaran tadi memiliki pemahaman tentang stunting ini ada di kolom K dan kolom L ini mengisi manual ya presentase target tasaran dan presentase terpenuhnya standar layanan pemantuan tubuh kembang di posyandu nah mohon maaf tiga kolom ya tiga kolom kolom K kolom L dan kolom N nah ini mengisi secara manual yang lainnya ini memilih antara 0 dan 1 nah jika memang ini sudah sudah terisi semuanya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa kembali ke web ya nah Bapak dan Ibu bisa melakukan unggah nah simpan terlebih dahulu Bapak dan Ibu ya mohon maaf Bapak dan Ibu bisa melaksanakan prosedur simpan file setelah memang ini sudah selesai Bapak dan Ibu bisa melakukan unggah langsung di web dimana tadi file tersebut disimpan silahkan di klik dan import data nah pelakuannya juga nanti sama Bapak dan Ibu nah ada fail dan ada pas disini Bapak dan Ibu ya nah tadi yang pas ini sudah terisi secara penuh secara lengkap jadi indikator-indikator yang di atas ini ini sudah terisi secara lengkap nah ada yang fail Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu perhatikan disini di nomor 2 dan seterusnya ini adalah fail mengapa ini fail karena indikator-indikator yang harusnya terisi ini belum ter-input secara sempurna belum terisi secara sempurna nah adanya ini masih data-data ini masih belum dimasukkan ini sinyalnya nih selanjutnya ya selanjutnya Bapak dan Ibu ini juga sama perlakuannya untuk PMD ya ya silahkan jika memang ini kembali PMD kita coba ambil PMD 2 PMD 1 ya ya oke oke PMD 1 oke PMD 1 PMD 1 ini juga sama Bapak dan Ibu jika memang Bapak dan Ibu jika memang Bapak dan Ibu ada waktu mengurus bisa ditambahkan satu persatu melalui tambah data ya perlakuannya juga sama jika memang Bapak dan Ibu berkenan untuk mendownload terlebih dahulu template-nya Bapak dan Ibu bisa klik tombol export dan import data sama perlakuannya silahkan klik export import ya export Excel ya silahkan klik export Excel nah dimana nanti akan disimpan silahkan dibuka dan diisi nah tampilannya nanti Bapak dan Ibu nah tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu ya jadi kita berbicara terkait dengan hal-hal yang ada di pemerintahan desa nah yang ada beberapa indikator Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa memilih di sini ya yang pertama adalah pemerintah desa mendapatkan peningkatan kapasitas penanganan percepatan stunting apakah sudah dilaksanakan atau tidak apakah sudah teraksana atau belum nah Bapak dan Ibu bisa memilih nah ada yang memilih ada yang manual misal yang untuk presentase untuk kolom F ini adalah memilih yang kolom G ini adalah mengisi secara manual jadi presentase KPM yang mendapatkan pembinaan ini berapa presentasenya jadi ada nominator dan ada denominatornya nanti akan kita coba jelaskan lebih lanjut nah setelah sampai di indikator terakhir Bapak dan Ibu jika memang ini sudah terisi semuanya Bapak dan Ibu ya nah Bapak dan Ibu bisa klik tombol simpan jangan lupa ya nah setelah itu jika berkenan Bapak Ibu untuk mengupload ya mengupload template nah Bapak dan Ibu bisa pilih secara manual dimana diletakkan nah hasilnya seperti ini tadi Bapak dan Ibu tadi di desa eh di Kecamatan Susut ya salah satu desa di Kecamatan Susut ini sudah terisi ada fail dan ada pas ya yang sudah terisi ini nanti akan pas sudah lolos jadi bisa langsung terunggah tetapi nanti jika ini ada satu saja semua-semua perlakuan Bapak dan Ibu ya semua form jika memang ada satu saja yang fail Bapak dan Ibu ini tidak akan bisa terundah secara sempurna jadi harus di harus dilihat satu persatu benar-benar di detailnya jangan sampai ada yang fail ya jangan sampai ada yang fail jadi semuanya harus berwarna hijau harus pas semuanya jika memang nanti ada hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa melihat yang ada di bawah sendiri tolong ke bawah mas bagus nah nah di sini fail itu kriteria fail ini nanti ada beberapa hal Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa perhatikan yang pertama nanti Bapak dan Ibu harus memastikan bahwasannya kode puskesmas dan kecamatan ini benar nah yang kedua Bapak dan Ibu harus memastikan nilai isian tidak ada yang kurang dari 0 jadi minimal nanti adalah 0 jika memang belum ada data yang tersedia nah pastikan nilai materi training materi stunting tentang PMPA itu hanya 1 atau 0 saja nah ini Bapak dan Ibu harus juga bisa memperhatikan notifikasi yang ada di bawah jika memang ada kendala terkait data yang akan di input dan status datanya adalah fail nah setelah semuanya nanti terisi Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa proses unggah datanya jika memang ini belum terisi secara sempurna dan masih ada perbaikan Bapak dan Ibu bisa kembali dan membatalkan ya nah ini nanti bisa diisi kembali ini ini kita coba untuk apa namanya mengisi semuanya Bapak dan Ibu ya nah ini bisa di tunggah nah kita coba untuk karena tadi sudah terisi semuanya ya nah Bapak dan Ibu bisa melihat perbedaannya tadi yang fail dengan yang pas ini yang fail yang fail tadi berwarna merah yang pas ini berwarna hijau jadi semuanya sudah pas semuanya ya nah jika memang sudah terjadi kondisi seperti ini Bapak dan Ibu itu Bapak dan Ibu bisa klik tombol proses data ya silahkan di klik Mas Bagus untuk tombol proses datanya jika memang sudah terklik proses datanya Bapak dan Ibu nanti ada satu langkah terakhir yang di form ini yang harus dilaksanakan yaitu verifikasi data artinya setelah verifikasi terverifikasi data ini tidak akan bisa berubah ya data ini tidak akan bisa berubah data yang sudah terubah apa Anak Ibu sudah yakini bahwa saya data tersebut sudah benar dan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan indikator-indikator yang sudah disebutkan di atas nah jika memang ada beberapa perubahan silahkan di klik Mas Bagus jika memang ada hal yang perlu di sebelum terverifikasi datanya silahkan di action button Bapak dan Ibu bisa melihat bisa memperhatikan tombol action button silahkan di klik Mas Bagus action buttonnya nah jika memang ada beberapa perubahan sebelum verifikasi Bapak dan Ibu ya sebelum terverifikasi Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan di sini ya bisa melakukan perubahan di sini jadi semisal tadi pemerintah desa sudah melaksanakan telah mendapatkan peningkatan kapasitas untuk persifatan melulusan ting tadi dijawab tidak tetapi datanya berubah sesuai dengan update nah sekarang sudah bisa dirubah menjadi iya pun juga dengan data isian untuk presentasi KPM dan yang lainnya jika sudah maka Bapak dan Ibu bisa melaksanakan update nah di sini nanti akan berubah tadi yang kolom pemerintah desa mendapatkan peningkatan kapasitas ini tadi dijawab tidak sekarang dirubah menjadi iya nah ini Bapak dan Ibu bisa melaksanakan update pun juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya misal juga untuk presentasi KPM jika memang ada data baru yang masuk Bapak dan Ibu bisa melakukan updatingnya baik setelah semuanya dirasa sudah sesuai Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa melaksanakan verifikasi data nah verifikasi data ini Bapak dan Ibu semuanya sudah benar adanya dan sekali lagi tidak bisa dirubah baik selanjutnya Bapak dan Ibu ini perlakuannya sama ya pelakuannya sama untuk data suplai yang lainnya nah coba masuk di baik baik pendidikan satu ya untuk data pendidikan satu data suplai pendidikan satu Bapak dan Ibu ya ini sama juga jika memang ada keinginan utama data secara manual monggo jika memang ingin menggunakan tombol apa namanya template untuk export import bisa dipersilakan Bapak dan Ibu bisa di export import mas bagus nah jika memang Bapak Ibu berkenan Bapak Ibu bisa download ya dimana nanti diletakkan sama di komputer Bapak dan Ibu lokasinya dimana silahkan dibuka mas bagus silahkan dibuka nah ini juga sudah terisi Bapak dan Ibu artinya untuk nama kecamatan nama desa dan ID nya ini Bapak dan Ibu tidak usah mengisi secara manual karena ini sudah disediakan oleh sistem nah Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan indikator yang akan diisi kalau untuk pendidikan satu Bapak dan Ibu ini ada dua indikator yang pertama adalah desa kelurahan yang memiliki guru pau terlatih untuk pengasuhan stimulasi dan penanganan stunting nah jika memang nanti perlakuannya desa tersebut sudah ada guru yang terlatih untuk pengasuhan stimulasi dan penanganan stunting silahkan diisikan silahkan diklik tombolnya nah ini memilih ada 0 dan ada 1 ya 0 itu artinya desa tersebut belum memiliki guru pau terlatih untuk pengasuhan stimulasi dan penanganan stunting ini jika Bapak dan Ibu memilih satu itu artinya desa tersebut desa apuan ya saya ambil contoh salah satu desa apuan ini memiliki guru pau terlatih untuk pengasuhan dan stimulasi penanganan stunting nah indikator selanjutnya adalah lembaga pau yang mengembangkan pendidikan anak usia dini untuk paut yang berkategori paut HI ya polistik integratif apakah sudah tersedia di desa apuan atau belum jika memang sudah tersedia silahkan diisi silahkan dipilih to angka 1 jika memang belum tersedia silahkan dipilih angka 0 nah bagaimana jika di satu desa itu memiliki lebih dari satu paut ya bagaimana sekali lagi jika di satu desa memiliki lebih dari satu paut Bapak dan Ibu bisa melaksanakan input secara manual juga Bapak dan Ibu bisa insertkan di bawah ya untuk apa namanya tambahan kolom yang ada di bawahnya nah semuanya sudah jika memang sudah terisi semuanya Bapak dan Ibu bisa prosesnya sama rangkanya juga sama jika memang sudah terisi semuanya nanti Bapak dan Ibu bisa melaksanakan unggah data ya nah unggah data ini nanti Bapak dan Ibu mohon perhatikan antara status data apakah sudah pas atau masih fail oh mohon maaf ini karena memang eh trafiknya Bapak dan Ibu ya ini trafiknya agak padat untuk pagi hari ini ya baik eh sambil menunggu kita kembali ke webmon ya mungkin ada pertanyaan saya coba untuk ini di kolom chat ya oke di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan ya ya data oh iya data yang digunakan Bapak dan Ibu itu ada tiga indikator nanti ya data indikator utama ya artinya indikator utama jadi indikator utama nanti itu adalah jumlah keluarga yang berisiko stunting ya baik saya coba ini ya saya coba ini ya saya coba share terlebih dahulu nanti indikator ini utamanya seperti apa oke oke saya share Bapak dan Ibu oh mohon maaf bukan yang ini 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 Bapak dan Ibu nanti terkait dengan indikator utamanya Bapak dan Ibu ya jadi indikator utama nanti ada tiga indikator utama yang pertama itu adalah jumlah keluarga yang berisiko stunting yang kedua itu adalah jumlah untuk jumlah status pendeknya dan sangat pendeknya jadi berapa jumlah keluarga berisiko stuntingnya per masing-masing desa jadi nanti itu akan diambil eh dari hasil pendataan keluarga Bapak dan Ibu ya jadi dari hasil pendataan keluarga nanti itu akan diambil yang kedua nanti dari data eppgm ya jadi data eppgm nanti untuk jumlah sasaran yang kedua jumlah indikator utama yang kedua dan yang ketiga nah ini nanti yang akan dimasukkan di template ee ee data capupan pelayanan saya coba masuk kembali ke webmon Bapak dan Ibu mohon maaf karena memang ini trafficnya lagi ee padet saya coba ambilkan salah satu contoh saja Bapak dan Ibu ya ya dari kabupaten yang ada di Jawa Timur mungkin sebentar dulu baik saya ambilkan dari sini Bapak dan Ibu monggo silahkan jika memang ada hal-hal yang perlu di pertanyakan Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa kirim kolom bisa kirim pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu nah saya coba ambilkan yang ada di sini Bapak dan Ibu ya nah ini coba saya share terlebih dahulu sebentar mohon izin nah sudah kelihatan Bapak dan Ibu ya sudah nampak nah ini adalah jumlah data yang tadi kami maksudkan Bapak dan Ibu ya jumlah keluarga ini jumlah keluarga jumlah keluarga berisiko stunting ini bisa diambilkan dari apa namanya hasil pendataan keluarga yang sederhana di laksanakan oleh teman-teman PKKBN tahun 2021 nah untuk jumlah balita pendek status pendek status sangat pendek jumlah balita jumlah totalitas status pendek dan status pendek ini nanti diambilkan dari data teman-teman dinas kesehatan Bapak dan Ibu dan datanya ini diambil dari EPP PGM ya tadi ada pertanyaan data ini nanti diambil dari data EPP PGM nanti silahkan disesokkan kira-kira bulan timbang yang apa yang digunakan yang akan dimasukkan disini jadi data bulan timbang ter-update kalau sekarang berarti kalau memang data bulan timbang teman-teman dinas kesehatan ini sudah selesai untuk yang bulan Februari tahun 2022 nah ini mohon nanti bisa dimasukkan data bulan timbang Februari 2022 untuk jumlah kalita jumlah kalitas sangat pendek dan jumlah kalitas pendeknya ya baik eh pertanyaan lain mungkin saya ambil chat di chat sambil kita nunggu webmon Bapak dan Ibu ya oke ini menggunakan data PK21 ya nanti sekali lagi kami tekan paparannya nanti materinya oke baik atau pertanyaan lain saya coba oh iya Satgas Tanti BKKBN Provinsi Bali hadir terima kasih Bapak dan Ibu Satgas yang lain iya ini sudah terjawab tadi Bapak dan Ibu ya untuk presentasi sasaran memahami stunting yang baik apa indikator ukurnya dan dimana data itu Ibu dipilih indikator untuk indikator Bapak dan Ibu nanti ada jadi dino apa namanya untuk pengertian-pengertiannya nanti akan kami sampaikan ya Bapak dan Ibu karena memang kita berbatas waktu ya sudah bisa masuk Mas Bagus saya nggak bisa masuk baik ini untuk master ansit Bapak dan Ibu ya sel lanjutnya Bapak dan Ibu aduh baik baik ada pertanyaan mungkin yang bisa di eh eh jika memang Bapak dan Ibu kita sambil menunggu apa namanya kita bisa kembali ke webmon ya ya ada pertanyaan Bapak dan Ibu silahkan oh ini sudah bisa kembali terima kasih webfokus ini sudah bisa kembali tadi sampai oh ya ini jika memang Bapak dan Ibu berkenan ya untuk membaca ini di web ini sudah kami sediakan usernya secara manual Bapak dan Ibu bisa download jadi di sebelah kiri di bawah sendiri itu ada user manual silahkan di klik user manual dan di download nah Bapak dan Ibu bisa pelajari jika memang ada waktu eh untuk pengisian ya pengisian dari Master Ansit Aksi 1 Aksi 2 baik kita bisa kembali ke Master Ansit bagus ya ini untuk yang lainnya sama Bapak dan Ibu ya nah kita langsung bergerak ke pemerintahan program nah pemerintahan program ini Bapak dan Ibu nah ini nanti akan kita coba sesuaikan dengan eh kemendagri 050 5889 ya jadi apa-apa saja program kerjanya jika Bapak dan Ibu berkenan untuk meng-input secara manual Bapak dan Ibu bisa tambah klik tambah data jika Bapak dan Ibu nanti berkenan untuk men-download template-nya ya Bapak dan Ibu bisa klik tombol export import nah silahkan di eh download bagus mohon izin nah silahkan disimpan kita akan coba melihat tampilannya seperti apa nah ini adalah tampilan dari form pemetaan program nah form pemetaan program ini nanti kita gunakan sebagai dasar Bapak dan Ibu untuk merencanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan per masing-masing OPD nah ada beberapa kolom Bapak dan Ibu ada kolom indikator ada kolom kodos komendagri yang sudah sesuaikan sampai dengan sub-kegiatan ada urayan kegiatan ada kolom kinerja ada kolom indikator kinerja ada kolom target keluaran ada kolom satuan ada kolom lokasi ada kolom anggaran ada kolom untuk sumber dana ada kolom untuk pelaksana ya nah ini adalah tabel yang terkait dengan pemetaan program yang akan Bapak Ibu inputkan baik ke kolom B nah di kolom B ini ada yang dinamakan indikator nah indikator indikator ini Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa pilih dan sesuaikan dengan urusan per masing-masing organisasi perangkat daerah jadi ini sudah dipetakan Bapak dan Ibu ya untuk indikator-indikator ini sudah ada semua 60 indikator bawasannya nanti Bapak dan Ibu bisa memilih dan menggunakan data-data yang ada di kolom indikator ini coba untuk bisa memilih remaja putri nah jika memang indikatornya sudah dipilih Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa memilih kodenya jadi kode kemendaki 050-5889 nah kodenya apa kodenya bisa dipilih 102-02-202-15-182 ibu disuruh disuruh disini apa namanya kasih masukkan disini iya urayan kegiatan nah ini tidak memilih Bapak dan Ibu jadi Bapak dan Ibu bisa melaksanakan secara mengikut secara manual nah kinerjanya seperti apa nah urayan kegiatannya semisal ya distribusi tablet tambra darah untuk remaja putri nah kinerjanya kinerjanya Bapak dan Ibu bisa meng-input secara manual untuk kinerjanya indikator kinerja juga sama Bapak dan Ibu bisa input secara manual target keluaran juga sama Bapak dan Ibu bisa input secara manual ya silahkan kanan bagus nah satuannya ini juga di-input secara manual untuk kolom kanan lagi bagus untuk lokasinya dimana jadi ini bisa juga di-input secara manual anggaran yang digunakan nah sumber dana nanti ini akan memilih Bapak dan Ibu ya silahkan di klik tombol yang sebelah tombol panah terbalik yang ada di sebelah kanan nah Bapak dan Ibu bisa memilih sumber dananya dari mana apakah sumber dana dari APBD apakah sumber dana APBN dan lain sebagainya ya nah mohon izin jika memang nanti sumber dananya ini belum bisa dipastikan Bapak dan Ibu nanti bisa nah terutama nanti sumber dana dari CSR ya sumber dana dari CSR nanti ini yang juga perlu 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 di-identifikasi lanjutan sumber dana dari CSR nya nah dana lainnya nanti Bapak dan Ibu jika memang ini masih belum bisa dipastikan Bapak dan Ibu bisa memilih sumber dana lainnya baik selanjutnya Bapak dan Ibu untuk pelaksana nah pelaksana ini Bapak dan Ibu juga bisa memilih ya pelaksananya ini dari dinas apa ya tadi sudah diberikan contoh Bapak dan Ibu bahwasannya untuk remaja putri tadi ya remaja putri karena ini memang urusannya teman-teman dinas kesehatan dan Bapak dan Ibu bisa memilih pelaksananya adalah dinas kesehatan nah ini salah satu contoh Bapak dan Ibu nah setelah ini selesai semuanya Bapak dan Ibu milih apa namanya meng-input jadi permasing-masing permasing-masing urusan ya oke kita coba untuk inputnya baik indikator dinerjanya ya diisi tetap saja bagus dulu katanya orang diang diang dianggung 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 oke oke jika memang sudah ya jika memang sudah di-input ya Bapak dan Ibu bisa simpan terlebih dahulu monizin ya bisa disimpan terlebih dahulu jika memang ingin mengunggah Bapak dan Ibu bisa melaksanakan unggah secara manual Bapak dan Ibu ya gimana tadi ditempatkan bisa di-import langsung nah hasilnya tidak akan seperti ini Bapak dan Ibu nah sama saja sama juga dengan apa yang kami jelaskan di awal statusnya nanti itu ada yang pas dan ada yang fail jika memang ada indikator yang belum terisi ya nah jika memang ada yang masih fail Bapak dan Ibu bisa membatalkan atau nanti ada tombol kembali ya bisa di-click dan bisa di-rubah jika memang tadi sudah pas ya jika memang tadi sudah pas dirasa sudah pas semuanya sudah hijau semuanya nah ini tombol kembali dimana yang masih belum sesuai baik ya oke kita contohkan satu lagi ya mungkin kita kondisikan fail Bapak dan Ibu baik baik kinerjanya indikator kinerjanya mungkin diposongkan saja saya baik baik kawan makasinya baik Oke Ini Pak Beda Oke siap Save Jangan lupa kita bisa Setelah itu kita bisa Jika memang sudah Kita bisa upload Nah Bapak dan Ibu jika memang tadi sudah Terupload dan statusnya Sudah pas Statusnya sudah pas Nah Bapak dan Ibu Bisa melaksanakan Proses datanya Jadi bisa klik proses datanya Dan di verifikasi Baik Kita coba upload kembali Nah ini sudah pas Dua-duanya Nah jika memang sudah pas Semuanya sudah Sudah sesuai Bapak dan Ibu bisa Melaksanakan proses Data Nah silahkan di klik proses datanya Setelah proses data Data ini sudah Dilaksanakan Bapak dan Ibu bisa Melaksanakan verifikasi Ya Sekali lagi Jika data tersebut Sudah sesuai Apakah Kodenya sudah sesuai Urayan kegiatan sesuai Dan lain sebagainya Bapak dan Ibu bisa Melaksanakan verifikasi Data Nah jika memang ada Perbaikan Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa melihat Di kolom action buttonnya Ya Selagi ini belum terverifikasi Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa Melaksanakan Perbaikan Jika memang dirasa Ada hal yang Perlu untuk Ditambahkan Jika memang sudah sesuai Silahkan klik Verifikasi Data Baik Ini adalah Form Untuk Master Unseen Selanjutnya Kami akan Coba Untuk Masuk Ke Aksi Satu Bapak dan Ibu Nah Aksi Satu ini Bapak dan Ibu Ada Tiga Form Ada Tiga Form Nah Sebelum kita Masuk ke Aksi Satu Bapak dan Ibu Oh ya Bapak dan Ibu Harus Memverifikasi Data Data Yang Ada Di Master Asit Artinya Form Pemetaan Program Ini Harus Terverifikasi Form Untuk Data Cakupan Dan Data Layanan Ini Sudah Juga Harus Terverifikasi Kita Coba Klik Tadi Untuk Aksi Satu Ini Ada Tampilan Perhatian Data Stunting Belum Terverifikasi Nah Bapak dan Ibu Bisa Kembali Ke Master Ancit Jika Menemui Kendala Seperti Ini Bapak dan Ibu Bisa Masuk Ke Data Sasaran Nah Ini Bapak dan Ibu Karena Di sini Belum Ter Isi Datanya Nah Ini Verifikasi Data Ini Tombol Verifikasi Data Ini Belum Aktif Jika Memang Di sini Sudah Terisi Datanya Maka Tombol Verifikasi Data Ini Akan Aktif Nah Coba Kita Masuk Di Data Cakupan Layanan Nah Sama Juga Bapak Dan Ibu Untuk Data Cakupan Layanan Ini Karena Ini Belum Terisi Bapak Dan Ibu Tombol Verifikasi Data Ini Belum Bisa Aktif Nah Bapak Dan Ibu Satu Satunya Cara Adalah Mengisi Dua Form Yang Ada Di Master Asif Ini Terlebih Dahulu Yang Pertama Adalah Data Sasaran Yang Kedua Adalah Data Cakupan Layanan Dan Ter Ter Verifikasi Nah Jika Memang Ini Sudah Terverifikasi Bapak Dan Ibu Bisa Melanjutkan Untuk Penginputan Di Aksi Satu Artinya Begini Bapak Dan Ibu Di Webmon Ini Ada Dua Hal Yang Perlu Diperhatikan Terkait Dengan Pengisian Artinya Ada Yang Sequence Atau Berurutan Dan Ada Yang Non Sequence Atau Tidak Berurutan Yang Sequence Atau Berurutan Bapak Dan Ibu Itu Adalah Master Asif Aksi Satu Dan Aksi Dua Artinya Jika Memang Master Asif Terutama Di Data Sasaran Dan Cakupan Layanan Belum Terisi Maka Kita Akan Bisa Melanjutkan Penginputan Untuk Aksi Satu Jika Aksi Satu Yang Notaben Itu Ada Tiga Form 1.1 1.2 Dan 1.3 Ini Belum Terisi Dan Belum Terverifikasi Maka Kita Tidak Akan Bisa Melanjutkan Kegiatan Di Aksi Dua Nah Ini Adalah Sequencing Jadi Master Asif Terkorelasi Dengan Aksi Satu Aksi Satu Terkorelasi Dengan Aksi Dua Nah Satu Bagian Ini Harus Terisi Secara Penuh Kecuali Yang Untuk Unsequence Atau Tidak Perlutan Itu Bisa Kita Melihat Di Aksi Tiga Untuk Apa Namanya Rembok Starting Aksi Empat Untuk Berkuperwalnya Aksi Lima Untuk KPM Dan Aksi Enam Nah Ini Unsequence Nah Ini Bisa Dilaksanakan Kapanpun Jika Memang Sudah Terlaksana Kegiatan Kegiatan Tersebut Misal Sudah Ada Perbuk Dan Perwal Aksi Empat Sudah Bisa Di Sudah Bisa Dihunggah Nah Kita Coba Untuk Bisa Melihat Di Kabupaten Yang Ada Salah Satu Kabupaten Di Jawa Timur Nah Ini Bapak Dan Ibu Untuk Data Stunting Ini Belum Terverifikasi Artinya Aksi Satu Ini Kita Tidak Bisa Membuka Nah Salah Satu Caranya Adalah Satu Satu Caranya Adalah Kita Memverifikasi Data Yang Sudah Ada Di Data Di Master Terutama Di Form Data Sasaran Kita Coba Verifikasi Verifikasi Data Untuk Data Cakupan Layanan Kita Verifikasi Juga Nah Ini Sudah Terverifikasi Data Cakupan Layanan Nah Baru Kita Bisa Masuk Di Aksi Satu Nah Karena Ini Sudah Terverifikasi Nah Kita Masuk Di Aksi Satu Bapak Dan Ibu Nah Aksi Satu Ini Adalah Pemetaan Untuk Lokasi Intervensi Fokus Yang Akan Direncanakan Dan Untuk Menandai Lokasi Fokus Pada Tahun Yang Sedang Dilaksanakan Artinya Dua Hal Tahun Berjalan Dan Tahun Rencana Ini Kita Bisa Identifikasi Melalui Klik Tandai Tahun Jadi Mana-mana Desa Yang Terkategori Yang Sudah Ditetapkan Pada Tahun 2021 Kemarin Itu Yang Terkategori Tahun Berjalan Dan Pada 2022 Yang Akan Kita Masukkan Dalam Kategori Tahun Rencana Ya Nah Dari Sini Bapak Dan Ibu Nanti Kita Bisa Memilah Dan Memilih Mana-mana Saja Desa-desa Yang Akan Dimasukkan Sebagai Lokasi Intervensi Fokus Dasarnya Apa Bapak Dan Ibu Dasarnya Adalah Dari Master Analisis Situasi Ini Jadi Master Analisis Situasi Kita Coba Download Master Anjidnya Silahkan Di Download Sebagus Download Data Master Anjid Nah Kita Coba Lihat Bentuk Seperti Apa Oke Nah Ini Nanti Ini Adalah Tampilan Dari Master Anjid Bapak Dan Ibu Mana-mana Saja Kategori Desa Yang Akan Dijadikan Lokus Mana-mana Saja Kategori Desa Yang Akan Di Intervensi Pada Tahun 2023 Yang Masuk Dalam Tahun Perencanaan Ini Kita Bisa Melihat Dari Jumlah Keluarga Presiko Stating Jumlah Anak Stating Dan Nilai Prevalensinya Ini Adalah Tiga Indikator Utama Nah Indikator Indikator Yang Ada Di Belakangnya Bapak Dan Ibu Sampai Dengan Ibu Yang Mendapatkan PMT Bantuan Sosial Ini Kita Gunakan Sebagai Supply Nah Bagaimana Nanti Cara Perlakuannya Bapak Dandi Ibu Jika Bapak Dandi Ibu Nanti Mengisi Di Master Unsheet Ini Kita Kembali Bapak Dibu Ya Maaf Kita Kembali Bapak Dibu Nanti Bisa Melihat Ada Tiga Tampilan Warna Oh Maaf Empat Ada Empat Tampilan Warna Ada Warna Merah Ada Warna Urin Dan Warna Kuning Serta Warna Hijau Nah Sekarang Kita Coba Perhatikan Bapak Dan Ibu Di kolom G Kolom H Dan Kolom I Nah Di kolom G H Dan I Ini Adalah Kolom Yang Kita Gunakan Untuk Menganalisis Lokasi Intervensi Fokus Yang Akan Kita Gunakan Sebagai Dasar Penetapan Di Tahun Rencana Nah Bapak Dan Ibu Bisa Melihat Yang berwarna Merah Saja Terlebih Dahulu Bisa Memperhatikan Yang berwarna Merah Bapak Dan Ibu Bisa Filter Filter Yang berwarna Merah Karena Warna Merah Ini Cakupanan Layanannya Ini Di Atas Serata Kabupaten Ya Untuk Baik Silahkan Difilter Dulu Terlebih Dahulu Bapak Bagus Untuk Apa Namanya Cakupan Layanan Yang Nilai Prevalensinya Di Atas Serata Kabupaten Jadi Penetapan Penetapan Desa Lokus Ini Ada Beberapa Indikator Bapak Dan Ibu Yang Pertama Indikator Yang Digunakan Adalah Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Ini Melebih Di Atas Serata Kabupaten Artinya Nanti Ini Akan Di Wakili Oleh Warna Merah Yang Kedua Itu Adalah Jumlah Anak Yang Terindikasi Stunting Tadi Dari Jumlah Status Pendek Dan Sangat Pendek Dari Data IPBGM Ya Pada Bulat Timbang Terakhir Yang Juga Diwakili Yang Berwarna Merah Diwakili Dengan Indikator Yang Berwarna Merah Dan Nilai Prevalensi Di Atas Rata Kabupaten Juga Diwakili Di Warna Merah Nah Jika Kita Sudah Filter Disini Dari Jumlah Keluarga Beresiko Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Jumlah Anak Yang Terindikasi Stunting Dan Jumlah Prevalensi Yang Di Atas Serata Kabupaten Yang Berwarna Merah Terutama Bapak 436 Kalau tidak salah Yang ada di Kabupaten Apa namanya Lamongan Contohnya Salah satu Kabupaten Di Jawa Timur Nah Dari 436 Yang sudah Terfilter Bapak dan Ibu Kita bisa Milih Yang berwarna Merah Merah Ini Yang Kita perhatikan Yang berwarna Merah Dan berwarna Orin Nah Yang berwarna Merah Yang berwarna Orin Ini Bisa Dijadikan Sebagai Dasar Jadi Bisa Dijadikan Sebagai Dasar Penetapan Desa Intervensi Lokasi Kokus Tahun Rencana Nah Terutama Juga Nanti Ada Hal Yang Mungkin Terkait Dengan Musyarakat Jika Memang Tidak Ber Jika Memang Ada Melihat Indikator Lain Terutama Dari Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Ini Yang Tinggi Nah Ini Bisa Dimasukkan Juga Yang Berwarna Orin Yang Berwarna Orin Ini Ini Juga Bisa Dimasukkan Nah Dari Sini Bapak Dan Ibu Dari Master Ancit Ini Sesudah Kita Filter Kita Nah Kita Nanti Adakan Koordinasi Terlebih Dahulu Untuk Penetapan Lokasi Lokasi Intervensi Yang Yang Akan Direncanakan Ditangani Pada Tahun Berjalan Nah Jika memang Sudah Sesuai Dengan Kesepakatan Artinya Sudah Ada Titik temu Antara Lintas Sektor Nah Kita Kita Bisa Kembali Ke Form 1.1 Nah Form 1.1 Ini Di kolom Tandai Tahun Ini Ada Yang Dinamakan Tahun Berjalan Ada Yang Dinamakan Dengan Tahun Rencana Nah Tahun Berjalan Dan Tahun Rencana Ini Bapak Dan Ibu Untuk Memilihnya Bisa Klik Di Kotak Yang Sudah Tersedia Semisal Di Kecamatan Turi Pusgesmas Turi Dan Di Desa Karang Medoro Nah Ini Direncanakan Akan Di Intervensi Tahun 2023 Jadi Dijadikan Lokus Tahun 2023 Maka Kita Bisa Klik Tahun Rencana Jika Memang Nanti Ini Karang Medoro Ini Mohon maaf Di Dalam Kategori Tahun Berjalan Nah Ini Bisa Diklik Atau Dijentang Di Tahun Berjalan Ini Untuk Form 1 Titik 1 Nah Setelah Ini Bapak Dan Ibu Bapak Dan Ibu Bisa Setelah Dijentang Semuanya Bapak Dan Ibu Mana Yang Terkategori Tahun Berjalan Dan Mana Yang Terkategori Tahun Rencana Bapak Dan Ibu Bisa Bergerak Di Form 1 2 Di Form 1 Titik 2 Ini Bapak Dan Ibu Bapak Dan Ibu Nanti Akan Memilih Bapak Dan Ibu Nanti Akan Memilih Data Intervensi Yang Merlukan Prioritas Penanganan Jadi Indikator Yang Ada Di Sebelah Kiri Bapak Dan Ibu Itu Semua Indikator 64 Indikator Ini Harus Dipetakan Ya Harus Dipetakan Mana Yang Ada Program Kerja Dari Indikator 64 Indikator Mana Yang Tidak Ada Program Kerja Yang Akan Dilaksanakan Mana Yang Akan Di Intervensi Untuk Tahun Perjalanan Dan Mana Yang Akan Di Intervensi Untuk Tahun Rencana Nah Jadi Tinggal Jentang-jentang Ini Nah Jika Bapak Ibu Ini bisa Langsung Dicentang Bapak Ibu Di web Ini Bisa Langsung Dikerjakan Secara Online Atau Jika Bapak Ibu Ingin Melaksan Melaksanakan Input Secara Offline Bapak Dan Ibu Ini Kami Menyediakan Tombol Export Dan Import Data Ya Nah Tombol Import 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 Data Ini Bapak Dan Ibu Bisa Klik Langkah-langkahnya Sama Dengan Yang Tadi Ya Silahkan Diklik Nah Jika Memang Nanti Sudah Terisi Bapak Dan Ibu Sudah Terisi Bapak Dan Ibu Bisa Lakukan Ungkah Ke Aksi Satu Form Satu Titik Dua Ya Nah Ini Nanti Tampilannya Akan Seperti Ini Bapak Dan Ibu Ya Jadi Tinggal Milih Satu Angka Satu Atau Angka Nol Ya Sesuai Dengan Indikator Yang Dipersyaratkan Di Kolom E F G Dan H Ya Jika Ini Memang Sudah Jadi Bapak Dan Ibu Bisa Melakukan Ungkah Baik Sekarang Kita Bisa Masuk Di Form Satu Titik Tiga Nah Form Satu Titik Tiga Ini Bapak Dan Ibu Ini Adalah Hasil Identifikasi Kendala Ya Hasil Identifikasi Kendala Jika Memang Ada Jika Memang Ada Kendala Dan Rekomendasi Yang Akan Di Intervensikan Permasih-masing Kabupaten Kota Sesuai Dengan Indikator Indikator Yang Ada Di Master Asif Jadi Ada 64 Indikator Nanti Bapak Dan Ibu Mohon Izin Bisa Berkenan Untuk Memetakan Satu Persatu Jika Memang Sudah Ketemu Kendala Atau Perihal Atau Masalahnya Rekomendasi Apa Yang Akan Ditonjolkan Kita Ambil Contoh Indikator Remaja Putri Yang Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah Nah Ini Ada Beberapa Hal Yang Perlu Disampaikan Disini Ya Terkait Dengan Masalah Contohnya Adalah Pemberian Tablet Tambah Darah Untuk Remaja Putri Ini Baru Dilaksanakan Di Tingkat Sekolah Sedangkan Permintaan Yang Ada Di Master Asif Itu Adalah Berdesa Nah Kendalanya Adalah Tidak Semua Desa Itu Memiliki Sekolah Tidak Semua Desa Memiliki Sekolah Nah Pencatatannya Seperti Apa Nah Ini Yang Dimasukkan Di Permasalahan Nah Rekomendasinya Adalah Kerjasama Dengan Dinas Sektor Di Antaranya Adalah Dinas Pendidikan Dinas Kementerian Agama Apalah Desa Dan Lain Sebagainya Dalam Pendataan Sasaran Per Desa Jadi Nanti Kita Identifikasi Permasing-masing Desa Kita Identifikasi Berdasarkan Usia Apakah Bersekolah Atau Tidak Nanti Kita Akan Coba Mengambil Salah Satu Poinnya Yaitu Remaja Putri Yang Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah Nah Jika Memang Ini Sudah Sampai Dengan Selanjutnya Bapak dan Ibu Ya Jika Memang Ini Sudah Bapak dan Ibu Ini Nanti Bapak Dan Mohon maaf Jika Memang Kita Coba Tambah Data Dulu Kita Coba Tambah Data Ada 64 Indikator Nah Masing-masing Indikator Ini Ini Yang Kalau Tampak Di Sini Bapak dan Ibu Ini Satu Hanya Satu Permasalahan Bagaimana Jika Ada Dua Permasalahan Nah Mohon Kembali Dulu Nah Ini Ada Tombol Plus Bapak dan Ibu Ada Tombol Plus Yang Ada Di Sebelah Kanan Indikator Nah Bapak dan Ibu Bisa Klik Tombol Plus Tersebut Dan Bapak dan Ibu Bisa Tambahkan Tadi Sudah Ada Permasalahan Bahwasannya Remaja Putri Ini Persebarannya Tidak Semua Desa Itu Ada Sekolah Nah Dan Ini Ada Permasalahan Kembali Misalkan Belum Terdapat Sistem Yang Mendata Bawasannya Per Desa Atau Per Kelurahan Itu Remaja Putrinya Bisa Teridentifikasi Nah Rekomendasinya Seperti apa Bapak dan Ibu Apakah Nanti Ada Satu Single Sistem Data Yang Terintegrasi Atau Permasing-masing Desa Ini Bisa Membuat Form Atau Pendataan Tersendiri Ditulis Contoh Gitu Saja Bagus Nah Cocok Oke Setelah Ini Simpan Nah Oke Diklik Oke Nah Nanti Akan Menambahkan Di Bawahnya Nah Jika Memang Ini Belum Terverifikasi Dan Ada Yang Perlu Untuk D Koreksi Bapak dan Ibu Bisa Melihat Yang Ada Di sebelah Kanan Sendiri Kalau Ada Di sebelah Kanan Sendiri Itu Adalah Tombol Action Maaf Kolom Action Nah Bapak dan Ibu Bisa Klik Edit Data Di sana Nah Ini Bapak dan Ibu Bisa Kembali Di sini Nah Misal Ada Hal Yang Perlu Dikoreksi Bapak dan Ibu Bisa Tuliskan Di sini Setelah Selesai Oke Setelah Selesai Baru Klik Kembali Tombol Simpan Nah Bapak dan Ibu Yang kami Hormati Untuk Aksi Satu Ini Tadi Sudah Kami Sampaikan Bahwasannya Ada Tiga Form Ya Ada Tiga Form Form 1.1 Form 1.1 Yang Terkait Dengan Data Stantik Untuk Pemilihan Desa Lokasi Intervensi Fokus Tahun Rencana Dantor Jalan Form 1.2 Ya Untuk Data Intervensi Yang Memerlukan Prioritas Penanganan Dan Form 1.3 Untuk Hasil Identifikasi Kendala Atau Masalah Yang Terkait Dengan 64 Indikator Nah Setelah Ini Semuanya Terisi Bapak Dan Ibu Form 1.1 1.2 Dan 1.3 Tombol Verifikasi Ada Di Form 1.3 Bapak Dan Ibu Silahkan Verifikasi Aksi 1 Karena Tadi 1.1 Form 1.1 1.1 2 Dan Form 1.3 Ini Sudah Terisi Nah Jika Ada Salah Satu Saja Yang Belum Terisi Maka Tombol Verifikasi Ini Tidak Akan Aktif Karena Semuanya Sudah Terisi Ini Salah Satu Contoh Silahkan Klik Di Tombol Verifikasi Aksi 1 Jika Memang Tidak Akan Berubah Artinya Sudah Pas Maka Silahkan Verifikasi Datanya Nah Setelah Terverifikasi Maka Aksi 1 Sudah Terlaporkan Aksi 1 Sudah Terlaporkan Bagaimana Cara Nelihatnya Bapak Dan Ibu Bisa Klik Di Dashboard Nah Form Aksi 1 1.1 Form Aksi 1.1 1.2 Dan Form Aksi 1.1 1.3 Ini Statusnya Sudah Tercentang Hijau Ini Statusnya Sudah Tercentang Hijau Nah Artinya Ini Sudah Terflapor Ke Dashboard Nah Selanjutnya Bapak Dan Ibu Setelah Ini Terverifikasi Kita Bisa Masuk Di Aksi 2 Nah Aksi 2 Ini Ada Beberapa Form Bapak Dan Ibu Ada Form 2.1 Form 2.2 Form 2.3 Dan Form 2.4 Jadi Aksi 2 Ini Ada 4 Form Yang Harus Terisi Ya Sekali Sekali Lagi Kami Tekankan Bapak Dan Ibu Antara Master Ancit Antara Aksi 1 Dan Aksi 2 Ini Adalah Tersequence Nantinya Perhutang Jika Di atasnya Belum Terverifikasi Maka Di bawahnya Jika kita Pengen Melanjutkan Kita Tidak Akan Bisa Memeraksanakan Input Nah Kita Coba Masuk Di Form 2.1 Nah Form 2.1 Ini Bapak Dan Ibu Kita Akan Coba Untuk Men Input Perihal Masalah Kegiatan Dan Rekomendasi Dan Juga Kegiatan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Di Masing-masing Kabupaten Kota Kita Coba Karena Ini Mohon Maaf Untuk Export Import 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 Belum Bisa Ter Akomodasi Di Sini Jadi Satu-satunya Cara Adalah Dengan Melaksanakan Tambah Data Secara Manual Ya Nah Jika memang Bapak Ibu Sudah Sampai Pada Tahapan Ini Jadi Bapak Ibu Bisa Memperhatikan Itu Ada Baris Indikator Baris Kendala Baris Rekomendasi Volume Dan Satuan Nah Bapak Dan Ibu Bisa Memilih Jika Di Kolom Indikator Bapak Dan Ibu Bisa Memilih Jadi 64 Indikator Nanti Kira-kira Apa Yang Akan Bapak Ibu Tampilkan Yang Ingin Bapak Dan Ibu Tampilkan Kita Ambil Yang Di Remaja Putri Yang Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah Nah Setelah Kita Memilih Indikator Untuk Kendalanya Kita Bisa Pilih Ada Tombol Plus Nah Pilih Datanya Bapak Dan Ibu Nah Kira-kira Untuk Rekomendasinya Kita Sudah Bisa Sudah Tampil Ya Nah Subkegiatan Nomenklatur Urusan Dan lain sebagainya Kita bisa pilih Ada subkegiatan Nah Jika 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 memang Ini Tidak Ada Yang Cocok Dengan Pilihan Bapak Dan Ibu Bisa Pilih Tombol Kolom Min Tulisan Min itu Minus Dan Bapak Ibu Bisa Inputkan Secara Manual Ya Dinamenklatur Subkegiatan Kabupaten Kota Ya Misal Karena Tidak ada Di pilihan Kita Bisa Meng-input Secara Manual Contohnya 1.02 0.02 0.02 Dan Seterusnya Nah Urayan Kegiatan Apa Bapak Dan Ibu Untuk Kerjasama Lintas Sektor Misal Koordinasi Atau Verifikasi Koordinasi Kita Isikan Koordinasi Koordinasi Dan Validasi Kinerjanya Seperti Apa Terselenggaranya Koordinasi Lintas Sektor Dan Validasi Data Misal Ini contoh Bapak Dan Ibu Ya Ini contohnya Terus Indikator Indikator Keluaran Bapak Dan Ibu Oke Volumenya Juga Di Apc Saja Cedul Selanjutnya Selanjutnya Ini tinggal Mengisikan Disesuaikan Dengan Yang sudah Dijenakan Kira-kira Apa Saja OPD Penanggung Jawa Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bisa memilih Kira-kira Yang sesuai Target lokasi Mungkin Nanti Jika memang Bisa dipilih Kabupaten Bapak dan Ibu Bisa memilih Lokasinya Dimana Tahun Pelaksanaan Kapan Lokasi Fokusnya Lokasi Fokusnya Silahkan Dipilih Bapak dan Ibu Dimana Saja Yang Sudah Direncanakan Jika Memang Pilihannya Lebih dari Satu Bapak dan Ibu Dan Program Pegiatannya Ini Yang direncanakan Rekomendasinya Ini Sama Bapak dan Ibu Bisa Memilih Desa-desanya Jadi Di Tombol Maaf Di Baris Lokasi Fokus Ini Bapak dan Ibu Bisa Memilih Lebih Dari Satu Lokasi Intervensi Fokus Oke Sedang Anggarannya Oke Lokasi Anggaran Silahkan Diisi Sesuai Disesuaikan Sumber Sumber Dananya Bisa Dipilih Apakah Dari FBD Apakah Dari BPS Dan Lain Sebagainya Jika Memang Prosesnya Ini Sudah Sudah Terisi Semuanya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bisa Pilih Klik Tombol Simpan Nah Disini Nanti Akan Bisa Muncul Tampilan Seperti Ini Bapak dan Ibu Untuk Entry Data AC 2.1 Nah Jika Memang Ini Sudah Sesuai Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bisa Klik Tombol Verifikasi Data Jika Memang Ini Belum Sesuai Dan Direncanakan Bapak dan Ibu Bisa Melihat Menggeser Kursor Ke Sebelah Kanan Itu Ada Tombol AC Nah Bapak dan Ibu Jika Memang Diperlukan Perbaikan Bapak dan Ibu Bisa Klik Tombol AC Nah Mana Yang Akan Diperbaiki Jika Memang Sudah Nah Bapak dan Ibu Bisa Kembali Dan Memang Verifikasi Data Yang Akan Digunakan Sudah Sesuai Terus Nah Silahkan Diverifikasi Nah Sudah Sesuai Dan Tidak Ada Perbaikan Nanti Di Kemudian Hari Ini Bisa Melihat Bisa Memang Verifikasi Nah Setelah 2.1 Ini Terverifikasi Bapak dan Ibu Baru Bapak dan Ibu Bisa Melanjutkan Ke Form 2.2 Nah Form 2.2 Ini Bapak dan Ibu Ini adalah Perencanaan Kegiatan Untuk Tahun Berjalan Dan Tahun Rencana Nah Bapak dan Ibu Di Tombol yang Atas ini Ini ada Tahun Berjalan Bapak dan Ibu Bisa memilih Yang akan Bapak Ibu Inputkan Nanti Apakah Nanti Di Tahun Rencana Atau Tahun Berjalan Jika Memang Ini Apa Namanya Untuk Kegiatan Bapak dan Ibu Nanti Sumber Dananya Itu Sumber Dananya Yang digunakan Adalah APBD Murni Ya Sumber Dananya Nanti Yang digunakan Itu adalah APBD Murni Ya Untuk 2.2 Ya Nah Setelah Itu Bapak dan Ibu Jika Memang Jika Memang Sudah Ya Ini Sama Saja Untuk Apa Namanya Penulisannya Bapak dan Ibu Ya Kita Bisa Masuk Ke 2.3 Nah Jika 2.2 Tadi Sudah Terverifikasi Ya 2.3 Dan 2.4 Ini APBD Nya Juga Sumber Dari APBD Murni Ya Jadi Silahkan Bisa Diisi Langkah-langkahnya Sama Ya Langkah-langkahnya Sama 2.1 2.2 Dan 2.2 2.3 Dan 4 Yang Perlu Diberi Penekanan Di sini Bapak dan Ibu 2.2 2.3 Dan 2.4 Sumber Dana Yang Digunakan Itulah APBD Murni Baik Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Jadi Form Master Asit Jadi Perkenalan Ya Perkenalan Web Monitoring Dari Bina Pengda Dari Master Asit Aksi 1 Dan Sampai Dengan Aksi 2 Jika Memang Ada Pertanyaan Monggo Bisa Disampaikan Kami Akan Coba Untuk Bisa Memberikan Penjelasan Baik Dari Kami Itu Bapak Dan Ibu Terima Kasih Atas Waktu Yang Sudah Disediakan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Waktu Dan Tempat Kami Kembalikan Ke Pak Susilo Silahkan Sedikit Menambahkan Bapak Ibu Hanya Menambahkan Untuk Form 22 Form 23 Form 24 Ini Akan Secara Otomatis Terisi Jika Bapak Ibu Sudah Mengisi Form 21 Lengkap Untuk Semua Sumber Dana Lengkap Untuk Semua Sumber Dana Untuk Semua OPD Form 23 Ini Akan Terpisah Dengan Sendirinya Berdasarkan Desa Lokus Untuk Di Tahun Rencana Maupun Untuk Tahun Berjalan Khusus Dana APBD Jadi Program Kegiatan Dari Perangkat Daerah Apa Saja Yang Sumber Dananya APBD Itu Akan Tersplit Terbagi Dengan Sendirinya Di Form 22 Untuk Form 23 Ini Adalah Form Pemantauan Terkait Dari Pemantauan Program Kegiatan Untuk Apakah Dari Perencanaan Itu Sudah Ada Perencanaan Sampai Masuk Ke APBD Perubahan Tahun 22 Apakah Ada Nilai Anggaran Ataupun Satuan Kegiatannya Itu Ada Perubahan Atau Tidak Mulai Dari DOC APBD Tahun 22 Sampai Dengan Realisasi Itu kan Biasanya Di Akhir Tahun Itu kan Ada Perubahan Anggaran Ini Apakah Ada Atau Tidak Ini Hanya Untuk Yang APBD Saja Juga Lalu Juga Untuk Form 24 Ini Juga Untuk Pemantauan Program Kegiatan Mulai Dari Renja RKPD Sampai DOC APBD Untuk Tahun 23 Jadi Yang Sangat Krusial Atau Sangat Penting Diisi Adalah Form 21 Form 21 Ini Harapannya Bisa Terisi Minimal Dari 8 OPD Utama Yang Sangat Terkait Dengan Stenting Untuk Mengisi Program Kegiatannya Yang Bisa Mendukung Dari 64 Indikator Yang Sudah Ditetapkan Berdasarkan Purpose 72 Hanya Itu Saja Yang Bisa Saya Tambahkan Monggo Diserahkan Ke Pak Susila Untuk Sesi Selajinya Terima Kasih Mas Bagus Dan Mas Eko Terkait Dengan Paparannya Web Monitoring Bangga Untuk Aksi Satu Dan Aksi Dua Silahkan Kami Buka Pertanyaan Bapak Ibu Walaupun Beberapa Sudah Pertanya Lewat Barangkali Masih ada lagi Dari Bapak Ibu Yang In Pertanya Di Bali Sudah Jam Ambil Jam 12 Sekarang Ada Bapak Ibu Yang In Danyakan Pak Pak Sekedar Menanggapi Dari Pertanyaan Yang Yang Mana Tadi Ya Dari PPM Disampaikan Yang wajib Saat ini Adalah Data Sasaran Dan Data Bapak Bapak Memang Kami Memperoleh Informasi Ada Sedikit Deadline Untuk Terkait Pengisian Minimal Sampai Dengan Form 11 Minimal Sampai Dengan Form 11 Jadi Nanti Harapannya Bisa Ter Ter Checklist Terpetakan Desa Kelurahan Logus Yang Tahun Berjalan Maupun Tahun Rencana Itu Sampai Dengan Tanggal 10 Juni Nah Untuk Bisa Mengisi Form 11 Kabupaten Kota Diharapkan Bisa Mengisi Minimal Data Sasaran Dan Data Cakupan Yang Telah Terverifikasi Data Sasaran Dan Data Cakupan Yang Telah Terverifikasi Supaya Bisa Segera Melanjutkan Form Aksi 11 Ada Deadline Dari Kemendagri Sampai Dengan Tanggal 10 Juni Itu Saja Mungkin Sementara Yang Bisa Saya Bantu Jawab Silahkan Bapak 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 Apabila Yang Bertanya Untuk Password Dari PPN Juga Menanyakan Untuk password Username Kabupaten Kabupaten Kota Akan Kami Share Oleh Pak Susilo Share Secara Jabri Ke TPP Sato Bapak Daya Pak Susila Sudah Saya Share Pak Semua Memang Ada Bapak Bapak Ibu Masih Kurang Jelas Silahkan Whatsapp Saya Biar Saya Bisa Ulangi Untuk Untuk Apa Namanya Username Dan Password Dari Masih Masih Ngawatan Kota Silahkan Bapak Ibu Jika Memang Ada Pertanyaan Yang Perlu Disampaikan Pertanyaan Terima Sejama Sejama Terima kasih. Ada yang ingin tanyakan Bapak-Ibu sekalian? Tidak ada atau memang sudah jelas itu ya? Sudah jelas terkait dengan dashboard Tengda Kemendakwi untuk input datanya di aksi baik yang data sesaran maupun data layanan. Kalau sudah jelas Bapak-Ibu sekalian agenda selanjutnya adalah rencana tindak lanjut itu ya? Rencana tindak lanjut. Seperti yang disampaikan oleh Mas Bagus terkait dengan batas waktu input data baik data sesaran maupun data layanan adalah harapannya memang sesegera mungkin Bapak-Ibu sekalian. Karena memang untuk provinsi Bali ini memang masih kosong sama sekali itu ya. Masih kosong sama sekali. Mungkin bisa ditampilkan Mas Bagus terkait dengan monitoring untuk yang provinsi Bali, Pak. Masih kosong sama sekali. Harapan saya untuk kabupaten kota yang lama itu ya. Mungkin sudah ada datanya seperti kota Denpasar, kemudian Kabupaten Badung itu ya. Nah ini Bapak-Ibu sekalian dari provinsi Bali itu ya. Ini untuk provinsi Bali, Pak Susilo, mohon maaf. Untuk Master Ansit yang kami harapkan sampai bisa per tanggal 10 akhir ya. Pertanggal 10. Ini adalah data sasaran dan data cakupan. Untuk data sasaran dan data cakupan, sementara memang ada beberapa kabupaten, kalau tidak salah ada dua kabupaten kota yang sudah mengisi tapi belum terverifikasi. Sehingga di sini tersatat belum terlapor ya Pak untuk data sasaran Bapak-Ibu. Lalu untuk data cakupan, seluruh kabupaten kota juga belum melakukan unggah sama sekali. Sehingga form aksi satu-satu ini otomatis akan juga belum terlapor. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan Pak Susilo. Oke, terima kasih Mas Bagus. Itu kondisinya Bapak-Ibu sekalian terkait dengan posisi provinsi Bali itu ya. untuk upload atau input data di web monitoring Bangda. Jadi masih belum terisi Bapak-Ibu sekalian. Dan kemudian juga ada masukan dari peserta bahwa memang di minggu-minggu ini gitu ya, setelah tanggal 6, memang ada agenda hari raya, galungan dan kuningan gitu ya. Sehingga kami, apa istilahnya, memang hanya punya waktu di arisenan ini Bapak-Ibu untuk melaksanakan Bintek untuk aksi ini. Sehingga memang harapan kami dan harapan dari Jakarta Bapak-Ibu ada memu internal gitu ya, dari Tepetri Jakarta bahwa untuk berkait yang disampaikan Mas Bagus tadi, pengisian data sasaran, data layanan, termasuk untuk mengisi form satu-satu di aksi satu, harapannya tanggal 10, harapannya semacam itu Bapak-Ibu sekalian. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, dari sembilan ini kondisinya, baru Tabanan dan Buleleng gitu ya, yang sudah mengisi data sasaran tapi masih belum diverifikasi gitu ya. Terima kasih untuk Kabupaten Beleng, harapannya saya malah di Kota Denpasar gitu ya, dan Kabupaten Badung harapannya saya, yang sudah tapi masih belum bergerak untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan yang disampaikan Mas Bagus untuk form satu-satu, Bapak-Ibu ya, Bapak-Ibu terkait dengan form satu-satu tentang penentuan desa Lokus ya. Jadi penentuan desa Lokus ini antara yang disepakati, Bapak-Ibu yang disepakati, apalagi kalau memang nanti juknis terkait dengan aksi satu itu sudah dikeluarkan oleh Kementerian Negeri, itu penentuan desa Lokus harus ada, apa namanya, istilahnya surat keputusan dari Kepala Daerah. Sehingga antara hasil keputusan penentuan desa dan Kepala Lokus, baik di form satu-satu, kemudian hasil dirembuk stunting, itu harus sama, Bapak-Ibu sekalian, tidak berbeda. Jadi dari sembilan kabupaten kota, ini yang sudah istilahnya menyempakati desa Lokus itu ya. Ini ada Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan, yang untuk tahun desa atau Kepala Lokus tahun 2023. Sehingga dari desa Kepala Lokus yang sudah disepakati, ini harus sesuai dengan form satu-satu. Itu, Bapak-Ibu sekalian. Harapannya memang tanggal 10, Bapak-Ibu, tanggal 10 ini sudah harus terisi gitu kan, form satu-satu, dari sembilan kabupaten kota, paling tidak ada beberapa kabupaten kota itu ya. Harapan kami sembilan kabupaten kota bisa, sudah bisa mengisi di form satu-satu, tapi kalau masih belum, ya karena ada kegiatan air raya, kita masih menunggu aktivitas Bapak-Ibu sekalian. Itu mungkin Bapak-Ibu yang bisa kami sampaikan, kemudian terkait dengan rencana tindak lanjut, Bapak-Ibu, setelah kegiatan hari ini, Bapak-Ibu ya, harapannya adalah pengisian data selan-data layanan, yang pertama, pengisian data selan-data layanan, sehingga bisa menentukan penentuan desa Tukang Lokus di form satu-satu, plaksa satu. Harapannya tanggal 9 Juni, tanggal 10 Juni harus kami kirim ke Jakarta terkait dengan penentuan desa Lokusnya ini. Kalau misalkan Bapak-Ibu bisa menyemakati itu ya, menyemakati itu ya, yang di tujuh Kabupaten Kota, sudah ada kesepakatan itu ya, minimal kesehatan dan peperda untuk penentuan desa Lokus itu ya, dan itu tidak berubah Bapak-Ibu sekarang pada saat nanti rempuk stunting di aksi 3, sehingga di tujuh Kabupaten bisa melengkapi itu ya, dari 9 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kota untuk penentuan desa Tukang Lokus. Ini kita ditunggu datanya sampai tanggal 9 Juni malam itu ya, oleh Jakarta. Kemudian yang ketiga Bapak-Ibu terkait dengan penilaian kinerja untuk aksi konfurgensi tahun 2021, ini adalah untuk 5 Kabupaten Kota, direncanakan di bulan ini juga, di bulan Juni 2022. Kita masih nunggu dari TPPS Provinsi itu ya, terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelanian kinerja untuk pelaksanaan aksi pabur gaji di tahun 2021 yang akan dinyalai tahun 2022 ini. Itu mungkin Bapak-Ibu sekalian terkait dengan rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan Pintek Aksi 1 dan 2 web monitoring Banda Kemendaki. Itu mungkin Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan, selama kurang lebih 3 jam itu ya, mulai jam 9 sampai jam 12 saat ini. Kita sudah berdiskusi panjang report terkait dengan naksi tangga di web monitoring. Sebelum nanti akan ditutup oleh Pak Yudi Anggoro. Pak Yudi masih monitor Pak ya? Masih Pak, masih. Kalau memang saya buka dulu, ada pertanyaan Bapak-Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan Bapak-Ibu, saya silakan ke Pak Yudi untuk memberikan kata penutup itu ya, terkait dengan pelaksanaan Pintek Aksi Konvergensi di web monitoring Bina Padang. Kurang lebihnya, selamat maaf Bapak-Ibu sekalian. Kami silakan, Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Sus. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Izinkan saya di akhir acara ini mempertegas kembali bahwasannya harapan kami ada percepatan gitu ya, utamanya diterkait dengan data sasaran dan data cakupan Bapak dan Ibu semuanya. Karena apa? Seperti yang tadi banyak disampaikan oleh Mas Eko, oleh Mas Bagus, dan Pak Sus, bahwasannya Desa Logus yang hasil penetapan maupun dari hasil isian web ini akan di-overlay oleh teman-teman di Bapak Nas, yang kemudian akan dibuka menunya, utamanya untuk DAK Krishna, menu-menu di DAK Krishna itu berkenaan dengan intervensi-intervensi yang berkaitan dengan pencegahan dan berwanda stunting. Satu contoh misalkan akses sanitasinya dilihat apakah desanya termasuk dalam musulan yang ada di Bangda maupun masuk di spesifikasi teknisnya kementerian PU dan sebagainya. Jadi memang di periode-periode ini agregasi data menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Sehingga diperlukan adanya percepatan, pengisian web monitoring yang memang nanti menjadi intipan bagi teman-teman di Bangda dan di Bapak Nas. Yang pertama itu dan yang kedua Bapak Denimu semuanya kami masih membuka diri dan memang akan membuka diri terus jika memang diperlukan penajaman-penajaman utamanya terkait dengan hal-hal yang sebatnya teknis. Pengisian master ansit, pengisian kolom dan lain sebagainya, pengisian form dan lain sebagainya. Mohon nanti didiskusikan kembali. Mungkin nanti akan ada bentuk pertemuan lanjutan baik itu daring maupun luring memang jika diperlukan agar kami bisa menajamkan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Bagus dan Mas Eko. Dan yang terakhir, terima kasih dan dan apresiasi yang luar biasa bagi Provinsi Bali karena sampai dengan siang hari ini ternyata masih ada tujuh partisipan dan tidak turun gitu ya tadi. Apresiasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak dan Ibu semuanya, mari kita tutup BIMTEK ini dengan Parama Santi Om, Santi Santi Om. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Pak Yudi atas kata penutupannya gitu ya. Itu tadi Bapak-Ibu sekalian, jadi Bapak-Ibu sudah menerima nomor kontak gitu ya, dari semua pusul yang ada di Resina 3. Sehingga Bapak-Ibu nggak usah segan-segan gitu ya. Kalau ada sesuatu silahkan menghubungi mulai Pak Yudi, saya, kemudian Mas Bagus, Mas Eko, dan kawan-kawan yang lain. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih pada Bapak-Ibu sekalian yang sudah bisa menghadiri ya pelaksanaan BIMTEK Webmon Aksi Bangda untuk Aksi 1 dan Aksi 2. Tak ada Gatim yang tak retak Bapak-Ibu sekalian. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di kotak, mohon di maafkan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi topik buah daya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Susilo. Selamat siang. Terima kasih. Sama-sama Bukabit. Makasih Mas Bagus dan Mas Eko. Ya, ada juga Mbak Dewi dari Dinkas Provinsi dan Bu Dian dari PMD Dukjabil dan KB Provinsi Bali. Mas Bagus. Bapak-Ibu, link-nya untuk materi dan bahan tadi sudah ada di Bitlist Tanting 2022. dua-dua. Bapak. 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 Terima kasih.